Laluak Bandung ker memajunan yang harapan pasualan runtah anu tepi kaki warita can pungkas diungkulan balukar TPA Sarimukti Kahurwan. Dinakaian kawas ayena sawatara warga anumotekar di Kabupaten Bandung mampu nyiptakan bongbolongan kerpamarentah katut masyarakat sejenal nyeta alat pangolah limbah plastik jadi bahan bakar minyak atau BBM. Di salah seji bengkel letik di lalawak Sapan Majalaya Kabupaten Bandung, sejumlah warga anuka bengketina komunitas buah batu kors atau BBC nyorang inovasinya alat pangolahan runtah plastik jadi bahan bakar minyak make pakakas sapuratina. Eta inovasitnya muncul satu tas uangkon Bandung Raya di cendekan darurat sampah kuriduan kami gubernur Cua Barat Manten. Eta hati lantaran tempat pembuangan sampah Sarimukti Nandangan Musibah Kahurwan, turut tepi kakiwari tecan bisa diparuman. Mugi sujana lelaki tengah tuju jeng batur-batur nanyorang inovasinya alat pangolahan runtah plastik jadi bahan bakar minyak atau BBM. Mugi anukiwari jadi pupuhu umum BBC nembraken, yata pakakas anuka telah pirolisis T bisa ngerombah limbah plastik jadi bahan bakar alternatif. Dinamprona proses mesin pirolisis T anu dicipta kenana, kewilang beda jeng anu dijarwalan di pasar turmen dipakai uji coba ku para mahasiswa. Reapola anu diperlukan seakan mesin pirolisis jadi maksimal, diantarana kumah reaktor bisa ngontak suhu anu dibutuhkan secara walatra. Disagi dengan desain, treatment, katalis anu diperlukan pikir nyampurnakan hasil makai CN ceng oktan anu saluyu. Hasil awal tina mesin pirolisis nyata cairan makai CN rendah, tapi bisa dipakai selaku geganti minyak tanah anu hasil uji kalor na lewi hade batan api biru. Limbah bahan baku anu dibisa dipakai nyata plastik PP, steropom, serta oli urut. Hari oli urut mah dipakai pikir ngahurungkan hawu penghancur plastik urut. Hasil tina etabah bahan baku anu disebut T, tina tilukilo bahan plastik urut, bakal ngasilkan 2,8 liter bahan bakan minyak, BBM, jenis minyak tanah, solar, jeng bensin. Sarat na etabah bahan baku T, tina SOP bersih jeng garing. Kalawaan ngagunakan suhu maksimal dina angka 350 derajat celcius, bahan baku diasukkan kena reaktor dina suhu awal 75,100 derajat disaluyukkan jeng titik leleh plastik. Pikirin kapasitas 90 kilom bahan baku merlukan waktu antara 10,12 jam, tapi upama bahan plastik na kurang titilu kilomak ukur merlukan waktu sajam pikir ngasilkan BBM. Reaktor ukur merlukan sene atau waruhak saat utik lantaran desain di bebenah kukituna, panasnya tetap ayah dina hauna. Eta bahan bakar awal T ditritmen kelawan tilu jenis bahan baku sejenak padat jeng cair. Hasil nagus diuji dina kompor, mesin kolektor, motor jeng mobil menengah. Ditilik tina fungsi jeng manfaatna eceswisan jen etam mesinte bisa dipakai kerungungkulan limbah, utamana di desa-desa a jeng lelawak anu sesetin bahan bakar. Cek mugi etalate salah saiji panimuan anak bangsa anu kuru diapresiasi pemerintah, masyarakat kitudinu bogawo menang sejenak. Runtah plastik bisa dimanfaatkan menghasilkan solar, bensin, jeng minyak, tanah. Kemarin ada masalah-masalah sampah dengan kebakarannya di Syarimukti. Maka kami selaku masyarakat, kami membuat inovasi-inovasi untuk bisa memasahkan solusi, untuk memberikan solusi bagaimana menanggungi sampah. Nah disini ada inovasi-inovasi anak bangsa yang kita harus angkat untuk kita kemukakan, karena inovasi ini betul-betul manfaat untuk menanggungi sampah, khususnya di Bandung Raya atau dimanapun. Yang tingurangan runtah plastik etalate boga ajen ekonomis anu diluhung bisa dimanfaatkan di saban RW jeng kecamatan sa kota Bandung. Lantaran rumah sarakan hasil nyinan etalate bahan bakar minyak teh bisa dijual atau dipakai ke pihak UMKM atau Pakakas Tatanen. Iwana Kurniawan, Bandung TV